Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you to be always fine Anakku semuanya bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berharap kita semuanya sehat walafiat Makanya kita selalu berdoa kepada Allah SWT Agar kita tetap sehat ya Dan semangat tentunya meskipun tetap belajar di rumah Baik, anak-anak Before we go to our program today We pray to our God Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustaquim Siraat al-lazina an'amta'alihim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dalin Ameen Radidu billahi rabbah Wabilislami dina Wabimuhammadin nabiya Wurasulah Rabbi zidni ilmah Wa razzuqni fahmah Wajjalni minibadikas salihin Ameen Baik Student Now we will Study all about Simple presenten Apa itu simple presenten Anak-anak semuanya Simple presenten itu Adalah kalimat yang digunakan Untuk menceritakan waktu sekarang Dalam bentuk yang sederhana Jadi Simple itu sederhana Ten itu seka Sekarang Atau present itu Present itu adalah sekarang Jadi Kalimat sederhana Tentang Waktu yang sekarang Fungsinya Simple presenten itu Satu Untuk menyatakan fakta Kebenaran Menyatakan sebuah kebiasaan Atau kejadian yang terjadi pada saat Saat ini Jadi kebiasaan Fakta Dan kejadian saat ini Maka kalimatnya menggunakan Simple present Nah Simple presenten itu Itu menggunakan Kata kerja ke Satu Ya Atau kata kerja yang pertama Kayak apa pak Kan kata kerja ada tiga Ada kata kerja satu Dua dan tiga Nanti Lihat di kamus Ya Atau di Searching di internet Ya Jadi Misal Go When Gone Do Didan Si Sao Sebagainya Nah Anak-anak Rumusnya adalah Ini ya Ada kalimat itu Ada tiga macam kalimat Yang pertama Ada Positif Yang kedua Negatif Yang ketiga Introgatif Nah Di sini pak sur Buat dua Ya Karena memang dalam bahasa inggris itu ada dua bentuk kalimat Ada verbal namanya ada nominal Nominal Verbal itu kalimat yang terdiri dari kata kerja Kalau nominal kalimat yang terdiri dari selain kata kerja Bisa adjektif bisa non Bisa juga adverb bisa Ya Oke Anak-anak Untuk rumus Simple present Kalimat positifnya adalah Subject ditambah verb satu Ditambah S atau Is Tidak semua Ditambah S atau Is Ya Subjectnya itu Perhatikan anak-anak Ada I You We They He See It Nah itu Kalau subjeknya I You We They Dan dua orang Maka Kata kerjanya tidak ditambah S atau Is Diapus ini Tapi kalau subjeknya He See It Dan satu orang Maka Kata kerjanya ditambah S atau Is Contoh Ini Per eksempel ya Dika It Banana Karena ini Nama satu orang Ya Orang ketiga tunggal Maka kata kerjanya asalnya kan It Makan Ditambah S Karena ini simple present Dika It Banana Kalau ini diganti misalnya Dika diganti I Maka tidak pakai S Dika It Banana Kalau misalnya ini dua orang Dika Dan Sony Misal Dika Dika Ensoni It Banana Juga tidak pakai S Ya Oke Nominalnya adalah Subjek Ini I To be R M Is To be I adalah M I am a teacher Saya seorang guru Kalau kalimat ini dirubah menjadi kalimat negatif Tanda negatif itu menyatakan tidak Tidak Nah Maka Subjek Ditambah kata bantu Do Atau does Ditambah not Baru ditambah kata kerja ke Satu Contoh I Do not come Nah ini Come ini kata kerja ke satu Ditambah Do not Nah ini do not Pak Nah yang Das not nya bagaimana Nah Oke Tadi Kalau subjeknya I You We They Maka pakai do not Tapi kalau subjeknya He See It Maka pakai das Not Kalau ini saya ganti Dika Kayak di atas ini Dika Berarti Dika Does Not Dika Does Not Come to school Atau Dika Does Not Come to School Gitu Paham? Nah Kemudian nominalnya sama Tadi tinggal ditambah not saja Misal Saya bukan guru Berarti I am not Teacher Atau disini They are not Student Kemudian untuk kalimat tanya Kalimat tanya Verbalnya adalah Do atau das ini Ada di pertama Ya Baru setelah do atau das ini Baru subjek Baru ditambah kata kerja ke satu Contoh Misalnya Contohnya Dika Misalnya yang ini Biar nyambung Maka ini Do atau das dulu Nah Dika pakai apa? Dika Itu pakai das Berarti Das Dika Ya kan? Subjeknya Das Dika It Kata kerjanya ke satu Tidak ada tambahannya It Banana Atau ini Do you like him? Nah Do dulu Habis itu baru subjek you Do you like him? Nominalnya juga sama Yang nominal ini juga To be-nya dulu Ya Am is are dulu To be Baru subjeknya Baru adjective atau nounnya Contoh ini Atau ini misalnya I am a teacher Dijadikan Introgatif Kalimatnya Jadinya bagaimana? Ini dulu To be dulu Am 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 Oke Anak-anak Tadi Fungsi dari Simple Presentation Satu Sebuah Apa ya Repetively Atau juga Habitually Jadi Kamu bisa gunakan Simple Presentation itu Untuk kegiatan yang berulang-ulang Atau Kebiasaan Apa-apa kegiatan berulang-ulang itu Bisa kayak Mandi Makan Sekolah Itu kan kegiatan berulang-ulang Ya Atau sebuah kebiasaan Kemudian Kita menggunakan kata keterangan Adverb of frequency Maka disitu Menggunakan Kata Always Usually Sometimes Rarely Nivel Dan sebagainya Always Lalu Usually Biasanya Sometimes Kadang-kadang Dan sebagainya Atau Keterangan Waktu Adverb of Time Seperti Everyday Every week Twist Week Dan sebagainya Jadi Everyday Setiap hari Every week Setiap Minggu Twist Week Ya Minggu Dan sebagainya Contoh Contoh Ini contohnya I always go to school Every 7 o'clock Saya selalu pergi Ke sekolah Setiap jam 7 Jadi ini sebuah Kebiasaan Pakai disitu Always Selalu Maka Ini Sebuah kebiasaan ini Tetap menggunakan Kalimat Simple Present Ini ya Jadi pakai Kata kerja Ke satu Kemudian Contoh yang kedua My mother Cleanse The bathroom Every week Ibuku Membersihkan Kamar mandi Setiap Dua kali Seminggu Ini kata kerjanya Yang mana Adalah Clean Kenapa disini Ditambah S Karena Subjeknya My mother Yaitu Orang Ketiga Tung Tung Maka Harus Kata kerjanya Ditambah S My mother Cleanse Oke Kemudian Berikutnya Untuk Menjelaskan Fenomena Alam Yang berhubungan Dengan ilmu Pengetahuan Geografi Ya Yang merupakan Kebenaran Atau fakta General Truth Jadi Kebenaran Umum Itu juga Pakai Simple Present Content Kebenaran Umum Itu Misalnya Matahari Terbit Dari Timur Matahari Terbenam Di Barat Dan sebagainya Contoh ini The sun Rises In the Matahari Matahari Terbit Di Timur Asal Katanya Kata kerjanya Rise Tidak pakai S Kenapa pakai S Karena Subjectnya The sun Matahari Satu Satu Benda Maka Disini Ditambah S Contoh lagi Water Boils At 100 Degrees Celsius Nah Kemudian Selain Untuk Sesuatu Yang Fakta Kebenaran Umum Simple Present Juga Digunakan Untuk Menjelaskan Suatu Tempat Yang Permanen Maksudnya Apa Misal Tempat Tinggal Itu kan Tempat Permanen Pekerjaan Atau Kemampuan Dan Sebagainya Misalnya Disini My Uncle Live In Garut Pamanku Tinggal Di Garut Nah My Uncle Ini Juga Sama Ketiga Tunggal Maka Kata Kerjanya Live Ini Ditambah S Kalau Misalnya Disini Bilang I I Live In Garut Nah Maka Disini Tidak Pakai S Karena I Nah Karena Ini Uncle Ketiga Tunggal Maka Pakai Lives Pakai S Ditambah S Misal Juga I Work As A Teacher Nah Ini Tidak Pakai S Kenapa Karena Subjeknya I Saya Bekerja Sebagai Seorang Guru Saya Bekerja Sebagai Seorang Guru I Work As A Teacher Kemudian Untuk Menyatakan Ekspresi Opini Atau Ide Contoh I Think He Is A Good Boy Saya Pikir Atau Menurutku Dia Itu Adalah Seorang Laki-laki Yang Baik She Belief Whatever I See Dan Sebagainya Thank you Itu tadi Anak-anak Apa namanya Pertemuan kita All about Simple Present Tentang Simple Present Semoga Anak-anak Bisa Paham Memahami Apa yang Saya Sampaikan Dan Jadi Ilmu Yang Barokah Ilmu Yang Bermanfaat Demikian Yang Bisa Pak Sul Sampaikan Tetap Jaga Kesehatan Di Rumah Sesuai Prokes Protokol Kesehatan See You Next Time And Goodbye Sudan Billahi Taufiq Balih Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq Taufiq Taufiq